Intro Minasan, konnichiwa, halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, si komandan robot. Highscore Girl adalah anime penuh nostalgia untuk para retro gamers di tahun 90-an. Diadaptasi dari manga karya Rensuke Oshkiri, anime ini telah mengudara sebanyak 24 episode yang terbagi dalam 2 season dalam rentang waktu tahun 2018 hingga tahun 2019. Anime ini sendiri mengisahkan tentang Haruo Yaguchi, seorang bocah yang sangat terobsesi dengan video game, terutama game fighting. Dalam pikirannya, main game adalah segalanya, dan ia akan melakukan apapun untuk menjadi yang terhebat di arena arcade atau dikenal dengan Ding Dong. Sampai suatu ketika ia bertemu dengan Akira Ono, cewek pendiam yang sanggup mengalahkannya di game Street Fighter 2 dengan memakai karakter yang paling underrated, Zanggib. Sejak saat itu, Yaguchi selalu diselimuti rasa penasaran karena selalu kalah jika main game melawan Ono. Rivalitas Yaguchi dan Ono secara tak langsung membawa mereka ke dalam hubungan yang lebih serius. Nah, kita nggak akan terlalu spoiler alur ceritanya di sini. Sebaiknya kalian bisa tonton serial ini sendiri karena memang oke banget. Memang sih, anime ini jenerenya romcom atau romantic comedy yang mungkin nggak semuanya suka. Tapi jika kamu adalah seorang gamer retro 90-an, maka nggak ada alasan untuk tidak nonton ini karena anime ini akan mengajakmu merasakan kehidupan sebagai seorang gamer di Jepang pada era 90-an di mana tren perkembangan arcade dan konsol sedang berada di masa kemasannya. So, sudah pasti kalian akan melihat seabrek easter eggs yang akan membuatmu kembali bernostalgia ke masa-masa lalu yang indah itu. Anime Heist Corgo ini memang sudah cukup lama beredar dan mungkin kalian juga sudah pernah menontonnya. Review-review-nya pun juga sudah banyak berseliwaran di internet. Karena itu, kita tidak akan mereview animenya tapi akan mencoba menyusun beberapa fakta-fakta otaku di anime ini. Tentu saja yang masih relevan dengan kita sebagai gamer retro 90-an di Indonesia sewaktu itu. Sebelum kita mulai, pastikan kamu telah subscribe channel YouTube PapiG dan komandan robot agar kita bisa terus semangat untuk membuat konten-konten yang gak biasa ini ya. Soreja, let's say go! Awal mula kisah ini diceritakan bahwa settingnya adalah pada tahun 1991 tahun di mana Street Fighter 2 dirilis di arcade dan menjadi fenomena di dunia, termasuk di Indonesia. Bisa dikatakan, Street Fighter 2 adalah game yang pertama kali menciptakan tren dual head-to-head dengan duduk bersebelahan di mesin arcade. Tren di mana kamu akan mendapatkan sensasi tegang ketika ada seorang yang datang dan duduk di sebelahmu lalu memasukkan koin untuk menantangmu bertarung. Apalagi jika kamu jago dan ditonton banyak orang di belakangmu pada saat main. Sebuah sensasi yang gak akan pernah dirasakan sama generasi sekarang yang kebanyakan hanya bertarung via online. Beda jauh cuy. Dan saking populernya Street Fighter 2 di Indonesia, kalian pasti juga pernah menjumpai koleksi kartu Street Fighter. Begitu juga dengan komik Hong Kong yang tak resmi yang terkena dengan sebutan Street Fighter Aken. Dan tak lupa, ada juga referensi Street Fighter di film-film Hong Kong seperti Future Cup dan City Hunter. Sejak dirilisnya Street Fighter 2, genre fighting menjadi sangat populer. Para publisher game khususnya Capcom dan SNK saling rajin menciptakan game-game fighting. Ada yang memiliki inovasi dengan keunikan tersendiri, tapi gak sedikit juga yang dianggap mencontek Street Fighter. Di tempat arcade, pasti banyak dijumpai judul-judul game fighting buatan kedua perusahaan ini. Sebut saja Fatal Fury, Samurai Spirit atau Samurai Showdown, Vampire Hunter, dan lain-lain. Gak cuma di arena arcade, di konsol pun genre fighting masih menjadi yang terlaris. Game-game yang tadinya populer di arcade seperti Street Fighter 2 dan Mortal Kombat akhirnya dirilis untuk konsol Sega dan Super Nintendo. Tahun 93, boleh dikatakan masa pucat popolitas genre ini. Bicara 2018 Bicara 2018 Apa yang terdapat kita? Bicara ini adalah Bicara ini adalah Atoimara ini o dunia. Dan juga itu adalah Bicara ini adalah Bicara ini sangat menggunakan Bicara ini karena Bicara ini hanya memilikan saat ini terakhir. Jadi, Biasanya jika ada game ding dong keluaran terbaru, maka pihak toko akan memasang tarif yang lebih mahal. Itu artinya kamu akan membutuhkan lebih banyak koin untuk sekali main. Apalagi jika main arcade-nya di Sega Mega World. Sudah harga koin yang lebih mahal dibanding tempat arcade biasa untuk main game baru yang kabinetnya besar-besar begini, bisa memakan paling sedikit 4 koin. Pada tahun 1995, harga per koin Sega Mega World itu sekitar 2.000 rupiah. Jika dikursikan sekarang, maka kamu harus membayar sekitar 72.000 rupiah untuk 4 koin demi main Virtua Fighter 2 di kabinet Megalo seperti ini. Mada yari hajimeta bakari na no ni, gusotari! Ari gane 70 yen ka. Sate,どうしたもの ka? Koko ni alu kyo tai wa Makai Mura to Final Fight. Chau jika playする toしたら, tokino Final Fight darou na. Kono mise wa sanki settei dakara, isso chau jika play ga nera elu si. Makai Mura wa isso nge shulio suru kamosei ga al karna. Kalau kamu merasa game-game arcade 90-an susah-susah dan mengurah stok koinmu dengan cepat, maka pilihan yang paling aman adalah main Final Fight. Setidaknya, dengan model nyawa Lifebar dalam 3 kali kesempatan, kamu bisa memiliki waktu lebih lama untuk bermain, karena gak akan mati secepat main Street Fighter, Ghost Island Goblins, atau bahkan Double Dragon 2. Final Fight sendiri adalah ploport di rem up di arcade. Jika dimainkan berdua, game ini sangat seru, dan menjadi favorit gamer yang hanya punya stok koin terbatas. Eee, sinisoda. Sonic, niku okure! Oi, omae! Taiyok zenkay no kseri wazato darou imano! Kalo dulu waktu kecil kita pergi ke arcade, tapi Ortu gak ngasih duit untuk buat beli koin, apa yang kita lakukan? Ya, kalo gak nonton orang yang main, maka yang kita lakukan adalah menonton attract mode atau demo dari game-game arcade tersebut. Begini saja, sudah bikin kita senang. Wajar, attract mode dibuat memang agar menarik perhatian para pengunjur, agar mereka tertaik untuk memainkan game tersebut. Salah satu attract mode yang keren adalah intro dari Super Street Fighter 2 ini. Kalo menurut kalian, attract mode game apa yang paling berkesan sih? Kalo menurut kalian! Kalo menurut kalian, kita bisa berjalan di A-Block, kita bisa berjalan di A-Block, 10 orang yang berjalan di A-Block. Dan, kita bisa berjalan di A-Block, kita bisa berjalan di A-Block, kita bisa berjalan di A-Block. Kalo menurut kalian, kita bisa berjalan di A-Block. Apa yang berjalan di A-Block? Tidak, tidak. Popularitas ding-dong dan konsol di era 90-an, pada akhirnya membuat banyak pihak menyelenggarakan kompetisi video game untuk menampung antusiasme para gamer di tanah air. Sebut saja tabloid fantasi yang pernah mengadakan kompetisi Dragon Ball Z Super NES di Jakarta dan Surabaya. Lalu, ada juga Mega Dunia SEGA yang rutin mengadakan kompetisi dari game-game arcade terlalih SEGA seperti Daytona USA, Virtual Fighter, dan SEGA Rally. Ding-dong di Indonesia naik kelas karena turnamen didakan di sini adalah resmi dari pihak SEGA. Biasanya, para pemenang dari berbagai cabang Mega Dunia SEGA di Indonesia diadu di Jakarta untuk babak Grand Final. Pemenangnya kemudian diberangkat ke Jepang sebagai wakil Indonesia untuk melawan para juara yang datang dari seluruh dunia. Seru kan? Jadi, kalau ngomongin e-sport, atlet-atletnya sudah ada dari dulu, bos. Sebut saja Eric Tulus Thomas, juara Virtual Fighter 3 yang berangkat ke Jepang, lalu juga ada Joshua Usmani, Raja Balap Daytona USA, bahkan, Fitra Eri dan Rifat Sungkar adalah mantan juara SEGA Rally di Mega Dunia SEGA. Terima kasih telah menonton! Pada zaman itu, konsol adalah barang mewah. Dan mungkin hanya beberapa teman di sekolahmu saja yang punya. Tak jarang, kita harus main ke rumah teman yang lebih tajir untuk bisa main SEGA Mega Drive atau Super Nintendo atau Sufami. Biasanya rumah teman yang semacam ini bisa jadi base game atau tempat kumpul Circle Gamer. Bagi sesama pemilik konsol, biasanya pinjam-minjam kaset sudah menjadi hal yang lumrah untuk mencoba game yang baru. Bahkan ada juga yang saling bertukar konsol agar dapat mencoba game-game yang nggak ada di konsol yang dipinjamkan. By the way, yang dimainkan oleh Yaguri ini adalah PC Engine, konsol yang sangat populer di Jepang pada awal 90-an dan penjualannya bisa mengalahkan SEGA Mega Drive. Ironisnya, nasib PC Engine di Indonesia malah sebaliknya. Hampir tidak dikelemukan toko game yang menjual konsol ini. Karena rata-rata gamer Indonesia lebih memilih SEGA Mega Drive atau Super Nintendo atau Sufami. Terima kasih telah mencoba. Di akhir era 16-bit, yaitu tahun 1994, media-media gencar memberitipkan tentang dua konsol next-gen yang akan dirilis, PlayStation dan SEGA Saturn. Para gamer pun mulai terbawa hype dan berpikir keras untuk menjatuhkan pilihan konsol 32-bit mana yang akan dibeli. Memang sih, di Indonesia, PlayStation yang akhirnya memenangkan persaingan ini dan menjadi konsol sejuta umat. Sementara, pemilik SEGA Saturn bisa dihitung dengan jari. Di Jepang, meski PlayStation juga merajari di sana, tapi populitas SEGA Saturn tak bisa diremehkan. Faktanya adalah, SEGA Saturn justru menjadi konsol terlalis SEGA di negara itu. karena banyak menyediakan game-game mayoritas cocok dengan seri gamer di sana, ditambah lagi, iklan yang sangat fenomenal dari Fujioka Hiroshi. Selain menawarkan teknologi dan kekuatan yang lebih canggih, konsol-konsol 32-bit ini juga dapat melatih kesabaranmu karena kamu harus mulai terbiasa menghadapi hal-hal seperti ini. Terima kasih telah menonton! 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 Memang, perkembangan handheld di Indonesia Tertinggal cukup jauh dibandingkan Jepang saat itu Dimana sudah pada main Game Boy dan Game Gear Di Indonesia masih kebanyakan bermain gamebot Atau playsetan dari Game & Watch Namun apapun itu, kita suka dengan konsol handheld seperti ini Karena bentuknya yang kecil Sehingga bisa dibawa kemana-mana Termasuk ke sekolah Ketika kamu di-strap, or tuh gak boleh main konsol Maka Game & Watch adalah jalan ninjamu Karena kamu tetap bisa main game sambil ngumpet-ngumpet Hehehe Terima kasih telah menonton! Karena belum ada internet, maka satu-satunya harapan gamer untuk mendapatkan berita terbaru sepertar video game adalah lewat majalah Di Indonesia, tablet fantasy mengawali sebagai media yang mengulas tentang video game Meski tablet ini isinya gak cuma tentang game Tapi tak dapat dipungkiri bahwa rubrik taktik video game lah yang paling dicari dan ditunggu oleh pembacanya Apalagi ketika tablet ini mengulas jurus-jurus dari cheat Mortal Kombat Para gamer yang rata-rata masih bersekolah saat itu otomatis lebih ingat kode pecetan jurus fatality Mortal Kombat ketimbang rumus Pitagoras dalam matematika Kita jadi berasa hebat saja gitu kalau bisa keluarin jurus-jurus atau karakter rahasia dalam game-game fighting Setelah fantasy, barulah menyusul majalah-majalah game Seperti Game Master, Game Station, Ultima, Hot Game, dan lain-lain Yang terbit pada masa jaya PS1 atau Playstation Yaitu sekitar 97 ke atas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan membayangkan ada cewek seperti Ono atau Hidaka Yang jago main game fighting di Indonesia dulu Kalaupun ada jumlahnya pasti langka Wajar saja zaman dulu rata-rata cewek gak demen main game Beda jauh dengan sekarang Jika dulu kita ajak mereka ke tempat arcade Paling mentok mereka akan lebih suka having fun Dengan game-game casual seperti UFO Catcher atau Whack-a-Mole Beberapa game co-op seperti Final Fight dan Virtua Cop Mungkin bisa menarik mereka untuk bermain Tapi jangan terlalu berharap dia akan menikmati game tersebut Jika mereka mau main itu lebih karena mereka ingin menghabiskan waktu bersamamu saja Ini yang perlu dipahami oleh para cowok Jangan seperti Haruo Yaguchi ya guys Hehehehe Yang sangat relate dengan kehidupan gamer retro era 90-an di Indonesia Gimana menurut kalian? Apakah kalian juga bisa relate dengan anime ini? Atau mungkin ada fakta otaku lain yang belum kita masukkan? Silahkan tulis di kolom komentar ya Sekian dulu pembahasan kita kali ini Sampai jumpa di konten anime selanjutnya Baik di Papiji Ataupun di Command Robot Saya Komanan Robot Signing off Matane Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.